Intro Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assabiyu imro'atu rojuli wa ibnatuhu Nah disini yang sesuai apa yang harus kita takutkan Tapi tidak semua ya ada sebagian mimpi melihat pentil susu Atau ada pentil susu yang berbeda pada umumnya Ada hal yang harus kita takuti kedepannya Artinya kita harus meminta perlindungan kepada Allah Agar sampai tidak terjadi Nah disini menurut saya ibn sirim Arti tentang pentil susu Melihat pentil susu Assabiyu imro'atu rojuli Bagi seorang laki-laki yang masih bujang Ketika bermimpi melihat pentil susu Itu menandakan bahwa si laki-laki tersebut Akan mendapatkan istri Wa ibnatuhu Dan akan mendapatkan anak perempuan dari istri Setelah dia mendapatkan istri Dan akan menghasilkan anak perempuan Nah pertanyaannya Istri yang kita akan dapat ini Cantik atau biasa saja Pajamaluha karena cantik itu kan relatif Yang menurut si pemimpi ini Bertanda tanya Yang kita dapat ini istri Cantik atau biasa saja menurutnya Nah itu tergantung Pajamaluha jamaluha Pajamaluhu jamaluha Istri yang dia dapat Bagi seorang laki-laki yang bujang Bermimpi pentil susu Itu tergantung Keindahannya pentil susu Nah kalau misalnya Ini menurut si laki-laki tersebut Yang bermimpi melihat pentil susu Menurutnya sangat indah pentil susunya Nah maka Dia akan mendapatkan istri yang cantik Wapasaduhupasaduha Dan begitu pula bagi Si pemimpi ini Dianggapnya di dalam mimpi pentil susunya Sudah rombeng Ya sudah banyak belahnya gitu Hitam Kalau bahasa Sundanya merambetek Nah itu akan mendapatkan Istri yang dia dapat Ya biasa saja gitu Ya mungkin baginya menjelek gitu ya Bagi si laki-laki ini Nah disini diperjelas oleh Sayyid Nusirin Faman ro'a'im ro'atan mu'ala kotan bisadaiha Pain naha tazini Baka barang siapa yang bermimpi melihat seorang perempuan yang kita kenal ya ini Baik istri kita maupun perempuan yang lain Yang kita kenal Yang di dalam mimpinya Mu'ala kotan bisadaiha Digantung lehernya menggunakan pentil susunya itu si perempuan Pain naha tazini Maka mimpi tersebut menandakan si perempuan itu Atau istri kita Akan melakukan jinah Ya dengan laki-laki lain Atau bagi perempuan yang kita kenal seorang gadis Dengan orang lain gitu ya Akan melakukan jinah Dan dari hasil jinah tersebut Akan melahirkan seorang anak Likaulin nabi karena Mengambil dalil seibnu sirin kepada ucapan nabi Kata nabi di waktu malam Aku diisrokan oleh Allah Bertemu dengan seorang perempuan Yang disiksa digantung lehernya dengan dua pentil susunya Pakul tu'akum bertanya kepada malika jibril Kata nabi Ya jibrilu he jibril Man haza siapa ini perempuan Pakul tu'akum bertanya kepada malika jibril Innaha waladaj minajina Perempuan itu Yang disiksa oleh Allah lehernya dengan dua pentil susunya digantung Dialah seorang perempuan Yang jinah dan malah menghasilkan anak Dari hasil jinah Wahukiyahnya sampai renah Kepundung di kalapaan Kalau kata bahasa Sundan Ayah anak Wahbapaan Wahukiyah dan diceritakan Anah rojulan Atta Ibn Asirin Ada kisah seorang laki-laki Yang datang kepada saya Ibn Asirin Pakul anak bertanya tentang mimpinya Kata si laki-laki ini Rohaitu Kaanali sadian aziman Ya Ibn Asirin Aku bermimpi bahwa Aku memiliki Dua pentil susu yang sangat besar Ya kata si laki-laki ini Pentil susu saya Di dalam mimpi sangat besar Kotbalagol goyata bahkan Panjangnya Besar dan panjangnya itu Pentil susu Sampai batas Ke ujung kaki Dari ke bawah Ke atasnya Ke ujung rambut Pakulak Maka menafsirkan Saya Ibn Asirin Inna kata zini bimahromin Kata saya Ibn Asirin Takutlah engkau kepada Allah Biasanya saya Ibn Asirin Gitu ya Ini memang gak ada Intinya kayak gitu Takutlah engkau kepada Allah Inna kata zini bimahromin Bahwa sesungguhnya engkau Akan dikalahkan oleh nafsu Akan melakukan jinah Dengan perempuan semuhrim Entah adikmu Entah kakakmu Entah ibumu Yang engkau jinahi Atau ponakanmu Ya Wa zalika Li'ana sadia minhu Wa minjil dihi Wa zalika mahromun Atau muhrimun Karena sesungguhnya Yang disebutkan tadi Engkau akan melakukan jinah Dengan perempuan Yang semuhrim Karena sesungguhnya Pentil susu Yang ada dari seorang laki-laki Itu adalah pentil susu Dari Perempuan muhrim kita Ibu Ya Atau adik Ya bakal jadi ibu dia juga Adik perempuan Dan lainnya lah Yang semuhrim Wa inama yakunu takbiru hazihiru ya Dan tentunya Takbir mimpi tentang pentil susu Nikahan haroman Kata sayang muslim Dia akan menikah secara haram Ya nikahnya tidak Sesuai aturan syariat islam Atau dia melakukan kawin Tanpa nikah Wik-wik ya Wakil dan sebagian ulama berkata Apabila seorang laki-laki bermimpi Dua pentil susunya Si laki-laki itu Mengeluarkan air susu Nah Maka mimpi tersebut Apabila ini terjadi Kepada si laki-laki Yang masih bujang Maka mimpi tersebut Dia akan kawin Dengan waktu yang dekat Wa yuladulahu Dan akan dilahirkan Seorang anak Dari hasil Kawin tersebut Wa ingkana fakiron Dan apabila si laki-laki ini Keadaannya susah Ya fakir Dala ala yasarihi Maka mimpi tersebut Menandakan akan diberikan Kemudahan kepada si laki-laki itu Wa ingkana saban Dan apabila ini Si laki-laki saban Seorang pemuda Yang belum cukup umur Untuk menikah Dala ala tuli umrihi Maka mimpi tersebut Menandakan Dia akan diberikan Panjang umur Oleh Allah Wa amal mar'atu sabatu Lalu bagaimana Kalau ini mimpi Dimimpikan oleh Seorang perempuan Yang masih gadis Atau Belum cukup umur ABG Izro'at jalika Apabila bermimpi demikian Dala Ala hamliha Wawila datiha Maka mimpi tersebut Menandakan Bahwa dia akan Hamil Dan melahirkan Nah itulah Jadi Ini gak ngomongin Berarti dia akan Jinah Terus dia hamil Dan melahirkan Gitu ya Nah itulah sekilas Dari saya Musyirin Yang saya bacakan Mimpi tentang pentil susu Dan masih banyak lagi Ini mah Tidak akan dibuat Part Ya Atau episode Satu Part dua Part tiga Enggak Nah bila ada yang Dari mimpi yang saya baca tadi Tidak Tidak Apa Tidak ada Tentang mimpi kalian Model model mimpinya Jenis-jenis mimpinya Itu silahkan Tanyakan di kolom komentar Atau di grup facebook Nah Jawabannya Ya melalui video Nanti saya akan upload Dan mohon Bersabar untuk Menunggu Nah kurang lebihnya Mohon di maaf Assalamualaikum Wallahualam Bimrodih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh